Amin, ya tadi ada orang-orang yang masuk di lounge di tempat saya duduk Selamat tahun baru, selamat tahun baru saya bilang Karena kan gak ketemu dengan mereka ketika tahun baru disini Ada Pak Sam tadi masuk dari mana? Boston, Amerika Ada Pak Yudi masuk dari mana? Mana Yud tadi? Korea, dari Korea Ada Pak Rosdi masuk dari mana? Amerika Ada mana lagi tadi? Ibu Siana masuk dari mana? Jepang Kok luar negeri KB ya? Ada Pak Budi Yulan Masuk dari mana? Cina Lalu saya ngomong sama istri Kita dari mana ya mah? Dari Malang, di Forest Jadi gak kemana-mana Tapi dari negara-negara tadi yang teman-teman ceritakan tadi Korea, Jepang, Amerika, Cina Aku kepingin ke Cina mah Nanti kita ke Cina ya mah ya Seberdua ya Kalau tahun baru kan apa namanya Pekerjaan pelayanan kan banyak tuh Nanti cari waktu yang Enggak Sibuk di pelayanan pas agak free gitu Pergi ke Cina ya Nanti ya Kamu yang bayar yo Nah selama ini Badan saya hitam ini karena di Forest Di Malang Saudara Manas Terus Ya karena saya kepingin ke Cina Kebetulan ada orang Cina disini Kita suruh ngomong ya Saudara Dan kebetulan Tadi saya dari Malang bawa penerjemahnya Ya sudah Ayo maju Ini Pendeta itu bahasa Cina nya apa Musa Musa dari Cina Silahkan Ya Monggo Kalipis diu 各位好 Hi everybody 在主里 我们都是一家人 我来自 Taiwan Saya berasal berdatang dari Taiwan 在 Jilong 的一个教会 当牧师 Menjadi pendeta di Jilong Oke 我来到这里 是因为有 官华民 弟兄 跟 内华英 姐妹 夫婦 他们的接代 Saya datang ke Indonesia karena saya memiliki keluarga di Indonesia Thank you Saya disini bersama-sama dengan kalian menyembah Tuhan Saya gak mengerti bahasa Indonesia Bahasa Inggris juga sangat kurang baik di dalam penyembahan yang kalian yang jemaat nyanyikan Saya hanya mengerti apa arti yang Yesus itu aja Terima kasih Tuhan Yesus kami di dalam Yesus adalah satu satu keluarga 我在这里 感受到 Immanuel di dalam Tuhan saya merasa Tuhan hadir 感谢 Tuhan terima kasih atas kasihnya Tuhan kasih sayangnya Tuhan Yesus Dia sudah menolong menyelamatkan bermacam-macam orang di sini saya merasakan ada rumah saya merasakan homie ada rumah dia merasa bahwa di welcome karena kalian ramah banget makanya dia berasa kayak homie berada di tempat ini melihat kita semua di sini menyembah saya sangat terharu saya melihat dua kali servis dua kali ibadah di tempat ini sangat mengasihi Yesus saya mau mendorong setiap kami di tempat ini untuk mendukung ibadah di tempat ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus mengasihi rumah Tuhan mengasihi gereja ini mengasihi Tuhan itu otomatis pasti mengasihi manusia itu sudah otomatis belajar di tempat ini yang di atas mimbar ini semuanya bernyanyi menari itu semuanya dia mengasihi Tuhan biarkan setiap kita datang ke tempat ini bersama-sama menyembah Tuhan 第三点 saya akan sampaikan adalah kalau kita semua mengasihi Tuhan maka kita harus mengasihi negara ini di negara kami Taiwan kemarin ada pemilihan presiden setiap kali pemilihan pasti ada gesekan saya sangat sedih melihat keadaan ini saya tahu bahwa tahun ini kita orang Indonesia juga akan mengadakan pemilu Tidak peduli nenek moyang kita itu berasal dari negara mana tetapi kita berada di sini maka kita harus mengasihi negara kita yaitu Indonesia melihat dari kacamata Tuhan Yesus sudut pandang Tuhan Yesus bahwa setiap kita itu adalah sama di dalam Kristus kita kami semua harus berdoa untuk negara ini kita semua harus berdoa untuk negara ini harus berdoa syafaat untuk kepala-kepala negara pejabat yang ada di negara ini supaya Tuhan Yesus sendiri yang memilih orang-orang atau sosok-sosok yang benar-benar mengasihi negara ini saya melihat bahwa di Indonesia ini banyak anak-anak muda saya mengucapkan selamat atas negara ini Indonesia semoga tahun demi tahun orang yang mengasihi Tuhan Yesus akan semakin banyak semuanya berdoa didukung sama pendeta ini untuk berdoa untuk negara ini untuk pemilu yang akan datang berdoa 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 merah 97 100 Ya ketika metric miracle tadi sudah mendengarkan saya bawa ke kantor saya juga bawa ke kantor saja, tadi sudah mendengar khutbah sebabnya mau ngomong apa tadi oh yaudah ya baik saudara siapa yang baru pertama kali ibadah di tempat ini ya saudara ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini lampekan tangan tinggi-tinggi ada ya salam salam semuanya yang berada di sini tadi pendeta dari Taiwan saja dia merasakan ternyata kita ini kayak family ramah satu sama lain lalu Pak Sam tadi Pak Sam duduk di mana ya Pak Sam di belakang ya Pak Sam tadi juga ngomong kalau sebaiknya ya kan dia dan istri baru dari Amerika melihat gereja-gereja katanya kalau habis pulang dari gereja-gereja itu tidak langsung pulang jemaatnya tapi ngobrol di depan gitu saudara ada ada komunitas ada ada coffee break atau apa begitu nah kita tingkatkan ya saudara kalau gereja sudah besar kan tidak mungkin tapi kalau kita masih seperti ini menuju besar masih bisa berkomunitas supaya kalau pulang itu saling menyapa saling ngobrol sehingga tadi pendeta dari Taiwan ini berkata ini merasa homey di sini ayo kita tingkatkan itu sehingga satu sama lain saling lebih mengenal dalam kekeluargaan oke kita langsung saja dengan firman Tuhan tentang high living hidup standar tinggi hidup dengan standar tinggi Roma fasal 1 ayat 17 berkata demikian siapa yang bisa membantu membaca oke Roma 1 ayat 17 sebab di dalamnya kebenaran Elohim dinyatakan dari iman kepada iman seperti telah tertulis orang benar akan hidup oleh iman orang benar akan hidup oleh iman siapa orang benar itu kalau saudara membaca di Galatia 2 ayat 16 kami tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat melainkan oleh iman dari Yesus Kristus kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dapat dibenarkan oleh iman dari Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat sebab tidak seorang pun manusia menjadi benar karena melakukan hukum Taurat orang benar hidup oleh iman orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat tetapi karena anugerah Galatia 3 ayat 11 sekarang sudah jelas bahwa tidak seorang pun dibenarkan dihadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat sebab orang benar akan hidup oleh iman jadi di ayat-ayat yang tadi dibacakan itu ada tiga kondisi orang benar yang pertama adalah orang benar itu siapa orang yang percaya Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamat adakah yang hadir di sini yang percaya Yesus bagi Tuhan Juru Selamat lembekan tangan tinggi-tinggi oke itu kondisi yang pertama kondisi yang kedua adalah orang benar itu bukan karena mengejar Taurat karena Taurat tidak bisa dipenuhi 10 hukum Taurat dengan cabang-cabangnya 613 tidak ada orang yang bisa benar karena melakukan hukum Taurat karena ketetapan hukum Taurat salah satu salah KB salah satu salah semua tetapi orang benar karena dalam anugerah hidup di bawah anugerah gereja ini gereja under grace siapa di sini orang-orang percaya di bawah anugerah lampekan tangan tinggi-tinggi oke ya saudara dan yang ketiga orang kondisi orang benar adalah yang hidupnya oleh iman bukan karena melihat realita bukan karena melihat keadaan bukan karena rasa tetapi di atas rasa di atas realita di atas keadaan dia hidup dengan iman maka dari tiga kondisi ini saudara dan saya termaktub terhisap tergolong sebagai orang orang benar katakan bersama saya saya orang benar 1 2 3 oke puji Tuhan nah saudara-saudara kalau saudara melihat di yakubus fasal 2 ayat 1 dikatakan begini 2 kurintus 5 ayat 7 kami hidup oleh iman bukan oleh penglihatan jadi orang benar itu orang yang hidup oleh iman bukan oleh penglihatan di yakubus fasal yang kedua ayat 1 saudara-saudaraku milikilah iman Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia dengan tidak membeda-bedakan orang ternyata orang benar itu hidup oleh iman itu bukan imannya bukan iman pada umumnya tetapi ayat ini berkata iman Tuhan kita Yesus Kristus jadi iman Tuhan Yesus di Galatia fasal 2 ayat 20 aku telah disalibkan bersama Kristus namun aku hidup tetapi bukan lagi aku melainkan Kristus yang hidup di dalamku dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman yaitu iman dari putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku imannya bukan iman biasa iman pada umumnya tetapi iman dari putra Elohim iman putra Elohim iman Yesus Kristus bukan dengan model iman kita yang bisa gagal bisa lemah bisa tak sempurna high living bukan hanya hidup dengan iman seala kadarnya tapi kita hidup dengan iman Yesus berita ini sangat jarang disampaikan dipikirnya iman ya iman kita iman pada umumnya iman biasa tapi Bible mengajarkan supaya saudara itu hidup dengan iman Yesus katakan bersama saya iman Yesus 1,2,3 dan iman Yesus kepada Bapak ketika dia sebagai manusia dia punya iman kepada Bapak yang tidak tergoyahkan imannya menjadi sumber kekuatan sumber keteguhannya dalam menjalani panggilannya dan iman Yesus ini adalah iman sampai melalui berbagai macam tantangan sampai Golgota sampai mati dibangkitkan iman yang berkemenangan jadi saudara semua di gereja ini diberitakan kalau saudara beriman itu iman dari Tuhan Yesus imannya Tuhan Yesus sebab itu saya beri judul khutbah hari ini High Living Faith yaitu iman yang membuat saudara itu punya standar tinggi dalam kehidupan karakteristik dari High Living Faith itu iman yang punya standar tinggi ada tiga yang pertama karakteristik High Living Faith itu yang pertama adalah Continual Faith iman yang terus menerus bukan iman putus di tengah jalan imannya Yesus itu iman yang terus menerus dan itu ada di dalam kita ada di dalam saudara jadi dua puluh dua empat double portion of his presence dengan iman Yesus itu iman yang membuat saudara terus menerus tidak patah arang di tengah jalan tidak putus tetapi sampai akhir di dua Timotius empat ayat tujuh aku telah menuntaskan pertandingan yang baik aku telah menyelesaikan perlombaan dan telah memelihara iman jadi iman Yesus itu dia akan menyelesaikan sampai akhir dan memelihara iman sampai akhir iman yang terus menerus bukanlah perjalanan yang mudah beriman itu terus menerus sampai akhir dijemput Tuhan pulang bukan hanya beriman sampai dapat posisi lalu stop beriman sampai dapat pasangan menikah lalu stop beriman sampai meraih yang kita inginkan lalu stop bukan continual faith itu tentang beriman walaupun imannya Yesus itu iman walaupun sempat dia berdoa Bapak kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku tapi kalau kehendakmu lain ya sudah kehendakmu saja dan akhirnya Bapak berkehendak lain tetap Yesus harus minum cawan menuju Golgotha tetapi Yesus tetap beriman continual faith tentang beriman walaupun walaupun tidak dapat mujijat tetap beriman itu iman Yesus kan sepertinya tidak dapat mujijat dia kenapa kok manusia Yesus sampai mati kan orang itu berkata tidak dapat mujijat mati katanya juru selamat tapi dibalik itu dikubur toh bangkit itu loh luar biasanya continual faith itu walaupun tidak dapat pertolongan tetap beriman walaupun belum dapat jodoh tetap beriman faith is not the absence of doubt it is continuing to follow Jesus Christ in the midst of doubt jadi beriman itu bukan berarti tidak adanya keraguan tetapi tetap beriman walaupun sepertinya di tengah keraguan tetap dia beriman mengikut Yesus sadramesa abednego imannya tidak goyah meskipun sepertinya tidak ada pertolongan masuk dalam dapur perapian tapi tetap beriman endingnya kemuliaan faith doesn't always take you out of the problem faith takes you through the problem iman itu tidak selalu membawamu keluar dari masalah kadang iman itu membawamu melewati masalah tetapi di ujung sana toh juga ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan faith doesn't always take away the pain faith gives you the ability to handle the pain iman itu tidak selalu menghilangkan rasa sakit tetapi iman memberimu kemampuan untuk mengatasi rasa sakit dan endingnya menang faith doesn't always take you out of the storm faith calms you in the midst of the storm iman tidak selalu membawamu keluar dari badai iman meneduhkanmu di tengah badai continual faith ini tidak hanya memulai dengan baik tetapi mengakhiri sampai mengakhiri dengan baik yesus mengakhiri hidup di atas golgota dengan iman yang sempurna iman yang tidak gagal dunia berkata dia gagal tetapi ternyata dengan iman yesus kristus mati pun bangkit dengar saudara 22-23 sudah kita lalui mungkin orang berkata engkau masih menjadi pecundang orang melihat engkau belum dipulihkan tenang saja tetap beriman siapa yang percaya Tuhan endingnya pasti kemenangan besar ayo kita tepuk tangan meriah bagi kristus yesus Tuhan kita katakan amin nah saudara-saudara ketika iman saudara yang kau imani itu jadi kenyataan itu God's provision tetapi ketika iman saudara tidak menjadi kenyataan seperti keinginan saudara itu God's protection kadang saudara kita mengimani sesuatu tetapi kemudian tidak terjadi apa yang kita imani karena Tuhan ingin melindungi kita dan Tuhan menyediakan yang lebih baik bukan yang kau ingini itu tetapi lebih baik dari itu itu betul-betul memerlukan apa ya sebuah keyakinan penuh kepada dia ketika imanmu jadi kenyataan itu memang God's provision tetapi ketika apa yang kau minta tidak terjadi itu God's protection percayalah itu saudara karena seorang anak ketika meminta sesuatu bapaknya tahu ini tidak baik ini bahaya maka itu proteksi tidak dikabulkan tetapi diberi yang lebih baik dari itu pastikan saudara tidak gagal mengakhiri iman dengan baik sehingga kita bisa berkata sekali Yesus selamanya Yesus saya katakan sekali Yesus saudara yang berkata selamanya Yesus sekali Yesus tadi saya dari Malang sama Bu Hana sama Ervin sama Jenny ada Pak Jainul lalu dengar lagu lagunya judulnya sekali Yesus selamanya Yesus atau apa itu judulnya yang dinyanyikan oleh Magdalena Kiki yang sekarang ada di Makassar dulu kan B.E. saya berapa tahun itu dia 12 tahun lebih mungkin nah dia nyanyi itu saya tadi putar di mobil lalu saya ingat ini saya ngarang Ervin ini yang ngarang Ervin lalu Ervin cerita tentang latar belakang dari dia menulis lagu itu boleh deh Ervin cerita dimana Ervin nya oh ya ya saudara nanti nanti akan di klipnya lagu itu nanti akan ada Bu Erika muncul lalu ada Pak Hilianto muncul lalu ada Pak Iksan muncul ini orang-orang yang sangat saya kasih yang di dekat saya tapi mereka sudah dipanggil Tuhan mana Ervin ayo shalom lirik lagu ini memang saya dapat di keadaan yang sangat-sangat tidak mudah jadi waktu itu saya baru kehilangan papa saya kehilangan papa saya saya sudah berdoa doa tidak dijawab sama Tuhan saya bahkan minta sama Tuhan Tuhan satu mujijat saja buat papaku ini sembuh dan Tuhan tidak genapi lalu saya kaget karena papa saya itu cuma kena covid dengan gejala yang ringan batuk dan demam terus kondisi semakin drop lima hari hilang kayak hilang gitu terus sebelum hilang saya sempat minta sama pester Yusa pak tolong doain papa dong aku bilang itu karena waktu itu ada seorang di Malang bernama Adri juga kena badai sitokin didoakan sembuh disini ada pak sampurno didoakan dengan gejala yang parah sembuh tapi begitu mendoakan papa saya kenapa papa saya berangkat saya sampai pernah di gereja lama aku pernah cerita sama C. Erli aku kalau lihat Pak Sampurno aku iri loh karena dia disembuhkan sama Tuhan tapi papaku dibawa pulang terus saya tanya sama Pak Yusa pak pak itu doain semua orang yang covid sembuh semua lho pak kok papaku yang berangkat sampai ada kesaksian seorang anak perempuan juga jagain papanya yang lagi covid jatuh bangun sembuh papaku ini dengan gejala ringan kok bablas terus saya tanya sama Pak Yusa kenapa kok papaku yang berangkat yang lain sembuh saya cuma ditanya satu pertanyaan ini kamu mau papamu dipanggil Tuhan dengan cara apa saya tersentak disitu kita gak bisa milih mau dipanggil Tuhan dengan cara apa saya cuma tahu iya sih papa saya sudah percaya Yesus papa saya ini milik Tuhan mau dipanggil dengan cara apa itu haknya Tuhan mau dipanggil kapan itu juga haknya Tuhan Tuhan yang punya kedaulatan lalu saya baru ingat setelah selang beberapa waktu baru rencana Tuhan apa di dalam hidup papa saya ternyata papa saya ini doanya dijawab sama Tuhan dari dulu cuman minta aku besok kalau mati pengen matinya gak sakit mau mati susah cari sakit yang gampang yang gak lama-lama kesakitan dan itu yang terjadi dan ternyata doanya Pak Yusa papa saya dipulangkan itu terjadi juga dan yang membuat saya bahagia karena papa saya saya tahu papa saya kemana papa saya sudah ketemu sama Tuhan Yesus itu yang paling membahagiakan dan lagu ini memang ditulis gak dalam keadaan yang baik tidak karena saya berharap terjadi sesuatu dan itu tidak terjadi tapi satu hal yang saya pelajari tidak ada hal apapun yang terjadi di dalam hidup kita yang di luar kendali Tuhan itu tidak ada semua pasti di dalam kendalinya Tuhan mau kita sehat mau kita sakit mau kita sembuh mau kita pulang mau kita baik mau kita buruk itu tidak ada yang di luar kendali Tuhan jadi meskipun kita berdoa gak dijawab meskipun kita beriman belum terjadi walaupun mujizat itu gak datang kita tetap harus percaya Yesus karena Yesus pasti punya rancangan yang terbaik kehendaknya pasti terbaik hanya kita saja yang gak bisa mikir itu sekarang ini baik atau tidak tapi kita akan menemukan Yesus pasti memberi kehendak yang terbaik jadi sekali percaya Yesus selamanya percaya Yesus jadi ini judul lagunya itu ku percaya Yesus jadi saya persembahkan memang lagu ini buat semua orang yang berdoa semua orang yang minta mujizat tapi semuanya dibawa pulang ke rumah Bapak tapi itu kehendak Tuhan yang baik bisa disaksikan klipnya terbaik Terima kasih. Yesus, ajar ku mengerti saat ku tak melihat jalanmu. Ingatkan aku, hidup ini adalah milikmu. Yesus, ajar ku berserah pada rencana dan kehendakmu. Apapun itu, aku tahu pasti yang terbaik. Ku percaya Yesus, ku percaya Yesus. Apapun yang terjadi, tetap ku percaya. Walau mujizat tak datang, imanku takkan goyah. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Yesus, ajar ku mengerti saat ku tak melihat jalanmu. Ingatkan aku, hidup ini adalah milikmu. Ku percaya Yesus, ku percaya Yesus. Apapun yang terjadi, tetap ku percaya. Walau mujizat tak datang, imanku takkan goyah. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Takkan goyah imanku, pada Yesus Tuhanku. Sampai selamanya ku kan tetap percaya. Takkan goyah imanku, pada Yesus Tuhanku. Ku percaya Yesus, ku percaya Yesus. Apapun yang terjadi, tetap ku percaya. Walau mujizat tak datang, imanku takkan goyah. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Sekali ku percaya Yesus, selamanya ku percaya. Ku percaya, ku percaya. Ku percaya. Amin, amin Ya banyak orang marah kepada Tuhan ketika dia percaya Lalu tidak seperti yang dia percayai terjadinya Kemudian menjadi marah, kecewa Lalu kenapa katanya ada mujizat, kok tidak ada mujizat Kenapa katanya ada berkat, kok tidak ada berkat Lalu marah, tetapi pujian ini tadi mengajarkan percaya Yesus Sekali percaya selamanya percaya Iman high living faith itu adalah tidak hanya memulai dengan baik Tetapi juga mengakhiri dengan baik Mungkin sempat saudara kecewa Karena yang diminta tidak diberi Bu Hana mungkin juga sempat kecewa Yang diminta tidak diberi Setiap saudara mungkin punya yang kau imani Ternyata juga tidak jadi kenyataan Tetapi saudara, Tuhan mau supaya engkau punya high living faith Yaitu terus menerus, continual faith Banyak yang karena marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan Kemudian menyangkali imannya Banyak karena mengejar uang tidak dapat Dia menyangkali imannya Saya membaca artikel tentang Alexander the Great Ketika dia mau mati Dia ini kan sosok yang hebat dalam sejarah Alexander Agung Menang perang, menang perang, menang perang, menang perang Semua negara-negara dikuasai Tapi ketika dia mau mati Dia berkata kepada para jenderalnya Nanti ketika aku mati Yang mengangkat peti matiku semua dokter ahli Yang menangani aku Ada tim dokter Yang kedua Nanti ketika aku mati Peti matiku dari tempat aku berangkat Sampai ke pemakaman sebarkan hartaku Nanti ketika aku mati Ini permintaan aneh ini, yang ketiga Tanganku supaya tetap kelihatan Lalu setelah mendengar ini Salah satu orang paling dekat dengannya bertanya Kenapa? Lalu si Alexander the Great ini berkata Supaya dunia tahu Bahwa tidak ada Yang bisa mempertahankan hidup Para dokter pun tidak bisa diharap Toh akhirnya orang meninggal Harta yang diperoleh Ternyata toh tidak ada gunanya Sebar saja Lalu biar orang Mendapatkannya Yang ketiga Supaya orang tahu Aku lahir dengan tangan kosong Mati pun aku tidak bawa apa-apa Nah Dari Ini bukan ilustrasi saudara Ini adalah story Kenyataan Supaya dunia tahu bahwa Berapa banyak dari kita Yang Mengejar materi Padahal tidak dapatkan apa-apa Ketika mati juga tidak dapat apa-apa Kekuasaan Kepandaian dokter Semuanya tidak ada Apa-apanya Itu di Luar Tuhan Di dalam Tuhan Ada yang saudara bisa bawa Ketika mati Yaitu apa? Jiwa yang kau menangkan Jadi selama saudara sehat Selama saudara Punya penghasilan Selama saudara Bisa melayani Ayo Bersama-sama melayani Supaya ketika kita mati Ada harta yang kita bisa bawa Yaitu jiwa Dan melalui gereja baru ini Dengan suasana baru Ajaklah orang-orang Untuk bisa kau raih Bagi Yesus Kristus Tadi Pak Wewe juga cerita kepada saya Di launch Bagaimana supaya orang-orang muda Bisa Diperkenalkan kepada Yesus Kalau Ayo datang ke gereja Tidak mau Tetapi dengan Dibuatkan komunitas-komunitas Untuk Apakah itu komunitas Ulang tahun kah Blah-blah-blah Akhirnya bisa berkumpul Nantinya Nah Nanti juga kita membuat Apa film Menayangkan film Journey to Bethlehem Itu film bagus Nanti hari Kamis Coba saudara Nanti lihat Apa Pengumumannya Nah Ayo pakai Kesehatanmu Waktumu Berkatmu Pekerjaanmu Apa yang ada padamu Untuk jiwa Dan saudara tahu bahwa Gereja ini adalah Rumah rohani Bagi saudara Saudara punya rumah tangga Saudara punya rumah rohani Rumah kedua Dan rumah ketiga adalah Rumah kekal Yang bisa kau bawa ke rumah kekal Cuma satu jiwa Itu harta yang berharga bagi kita Setia sampai akhir Jangan karena uang Lalu memarah sama Tuhan Setia sampai akhir Pastikan saudara tidak gagal Mengakhiri iman dengan baik Sekali Yesus Selamanya Yesus Apapun yang terjadi Tetap Yesus Ayo kita tepuk tangan yang meriah Bagi Kristus Yesus Tuhan Ya High Living Faith Imannya Yesus itu Bukan hanya Continual Faith Practical Faith Iman yang disertai Dengan tindakan Di Yakubus Fasal 2 Ayat 17 Dikatakan Demikian pula iman Jika iman itu Tidak dinyatakan Dengan perbuatan Pada hakikatnya Iman itu mati Seseorang mungkin berkata Saya percaya Tuhan Tetapi ketika kita melihat Kehidupannya Dia mungkin seorang Pecandu alkohol Hidupnya kacau Kita akan meragukan Apa ini namanya beriman Tidak mempunyai kekuatan Untuk mengubah Kebiasaan dirinya Yang lain lagi berkata Oh saya percaya Kepada Yesus Kemudian dia hafal Yohanes 3 ayat 16 Itu tidak cukup Saudara Karena Iblis pun hafal Ayat firman Ada seorang bernama Brennan Manning Dia berkata begini Kenapa Pertambahan Ateis Itu Melonjak Dengan cepat Orang-orang yang Tidak percaya Tuhan Yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada Ateisme Penyebab terbesarnya Adalah Orang-orang Kristen Yang mengaku Yesus dengan bibir Lalu keluar dari pintu Dan menyangkal Yesus dengan Gaya hidup mereka Jadi berkata Dia Kristen Tetapi ketika Keluar dari gereja Menyangkal Yesus dengan Gaya hidup mereka Itulah yang dianggap Tidak dapat Dipercaya Oleh dunia Yang tidak percaya Beriman Tidak bisa Dimulut saja Cuma diomongkan Saja Tapi harus Ada tindakan Beriman Dibuktikan Dengan Tindakan Firman Ada orang yang Beriman Diberkati Beriman Berlimpah Beriman Makmur Tetapi kemudian Tidak ada Aksion Untuk menabur Dia beriman Sembuh Tapi tidak ada Aksion Untuk Perjamuan Kudus Tidak ada Aksion Untuk berdoa Tidak ada Aksion Untuk Diurapi Ada orang Yang memang Tidak percaya Pengurapan Alasannya Apa Saudara Alasannya Adalah Karena Ada Ayat Yang berkata Ketika Engkau percaya Yesus Pengurapan Itu ada Padamu Engkau tidak Perlu Diajar Orang lain Karena Pengurapan Itu Selalu Ada Padamu Jadi Ada dua Ayat Kemarin Di Malang Saya jelaskan Tentang Ini Memang Pengurapan Ada padamu Ketika Engkau Percaya Yesus Selamanya Ada padamu Seperti Ketika Engkau Percaya Yesus Pengampunan Itu Milikmu Oleh Darahnya Engkau Diampuni Oleh Bilurnya Engkau Disembuhkan Sudah Tetapi Kenapa Engkau Menerima Perjamuan Kudus Apakah Engkau Belum Diampuni Dan Saat Engkau Terima Perjamuan Kudus Engkau Baru Diampuni Kan Tidak Ketika Engkau Makan Minum Perjamuan Kudus Itu Sebagai Remembrance Sebagai Pengingat Kata Firman Bahwa Ya Yesus Sudah Mati Mengampuni Dosaku Ya Yesus Sudah Mati Menyembuhkan Penyakitku Sebagai As Remembrance Nah ketika Sudara Diurapi Bukan Berarti Sudara Tanpa Pengurapan Lalu Dapat Urapan Bukan Tetapi Sebagai Remembrance Di dalam Yesus Aku Sudah Terima Pengurapan Dan ketika Engkau Diurapi Kau Diingatkan Dikobarkan Pengurapan Itu Di dalam Diri Sudara Double Portion Of His Presence Di Tema Tahun Ini Kau Kobarkan Urapan Tuhan Hadirat Tuhan Penyertaan Tuhan Di dalam Diri Sudara Beriman Dengan Action Memang kan Ada Kesembuhan Secara Instan Kesembuhan Secara Gradual Kesembuhan Kekal Beriman Mau Sembuh Instan Puji Tuhan Mau Sembuh Gradual Puji Tuhan Mau Sembuh Kekal Kalau Kita Milik Tuhan Tuhan Mau Panggil Ya Tuhan Yang Punya Kedaulatan Atas Kita Itu His Sovereignty Kedaulatan Tuhan Saat Yesus Dicobai Di atas Bukit Imannya Dibuktikan Dengan Tindakan Apa Tindakannya Dia ngomong Ada tertulis Ada tertulis Sekali Enggak Dua Kali Enggak Tiga Kali Baru Iblis Minggir Iman Itu Bukan Hanya Di Mulut Berkata Aku Orang Iman Tetapi Orang Melihat Dari Tindakan Perkataan Dan Perbuatan Nah Saudara-saudara Saya ingin memutarkan Satu Video Ada Gelas Berisi Bola-bola Hitam Lalu Bagaimana Bola-bola Hitam Ini bisa Tumpah Keluar Dikasih Air Sedikit Kasih Air Sedikit Tetapi Tumpah Tumpah Kalau Berhenti Maka Ya Memang Tumpah Tapi Setelah Sekian Waktu Sekian Waktu Baru Kemudian Ada Hasilnya Nah Firman Air Seperti Firman Diucapkan Terus Diucapkan Terus Diucapkan Terus Kok Enggak Berubah Keadaan Keluargamu Kesehatanmu Rumah Tanggamu Usahamu Kok Enggak Berubah Diucapkan Terus Nanti Lihat Saudara Yesus Sekali Mengucapkan Dua Kali Mengucapkan Tiga Kali Mengucapkan Iblis Pergi Kalau Sudah Lihat Ilustrasi Ini Silahkan Bisa Dilihat Ditayangkan Dia Mengucapkan Terus Firman Aku Bukan Ekor Tetapi Kepala Tetapi Kok Tidak Terjadi Apa-apa Mengucapkan Firman Tetaplah Berkata Aku Diampuni Iblis Menyembuhkan Aku Tidak Aku Mempercayai Aku Membayar Cusaku Di Kayu Salib Tidak 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 Akhirnya Semua Tertumpah Keluar Bola-bola Hitam Saya sangat Percaya Sudara Janji Tuhan Itu Ya Dan Amen Apa Yang Kau Ucapkan What You Say Is What You Get What You Confess Is What You Possess Apa Yang Kau Ucapkan Kau Dapatkan Apa Yang Kau Akui Kau Miliki Dalam Anugrah Yesus Kristus Tuhan Ayo kita tepuk tangan yang meriah Bagi Tuhan kita Jadi Perkatakan Firman Dan Lakukan Firman Itulah Bukti Iman Yang Terakhir Iman Yesus Kristus High Living Faith Itu adalah Prayerfully Faith Iman Yang Disertai Doa Ada Orang Beriman Beriman Tapi Dia Tidak Pernah Komunikasi Dalam Doa Dengan Tuhan Padahal Bapak Itu loh Kepengen Komunikasi Dengan Anak Anaknya Tapi Katanya Dia Beriman Sama Bapaknya Tapi Tidak Pernah Dekat Sama Bapaknya Berkomunikasi Dengan Bapaknya Jangan Karena Beralasan Oh kan Kita sudah Under Grace Bukan Begitu Tetapi Tetap Berkomunikasi Dengan Bapaknya Prayerfully Faith Judas Pasal 1 Ayat 20 Akan Tetapi Kamu Saudara Saudaraku Yang Terkasih Bangunlah Dirimu Sendiri Diatas Imanmu Yang Paling Kudus Dan Berdoalah Dalam Roh Kudus Iman Yang Paling Kudus Yang Dari Yesus Iman Yesus Dan Kemudian Berdoa Jadi Orang Yang Punya Iman Yesus Itu Adalah Bravely Faith Orang Beriman Pasti Dia Berdoa Memang Orang Berdoa Belum Tentu Beriman Ada Orang Berdoa Karena Kebiasaan Berdoa Karena Rutinitas Berdoa Karena Ingin Dilihat Orang Misal Waktu Makan Bersama Us Dia Berdoa Ayo Kita Doa 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 Makan Terima kasih Tuhan Makanannya Enak Blablabla Jangan Jadi Gajih Tuhan Sudah Sudah Setelah Itu Ngobrol Ngobrol Lagi Sudah Ngobrol Ngobrol Lagi Dia Berdoa Lagi Lalu Teman Temannya Melihat Tadi Kan Dia Yang Mimpin Doa Apa Doa Lagi Terus Ditegor Sama Temannya Setelah Loh Sudah Sudah Itu Berarti Ya Pak Sudara Kayak Apa Ya Kayak Kayak Kebiasaan Gitu Yang Tidak Ada Apa Apanya Jadi Doa Cuma Satu Kali Lalu Terjadi Mujijat Kalau Enggak Terjadi Mujijat Enggak Usah Doa Lagi Bukan Begitu Yang Yesus Ajarkan Tentang Iman Dalam Doa Itu Adalah Doakan Terus Menerus Suruh Minta Enggak Dapat Suruh Cari Enggak Nemu Suruh Ketok Sampai Pintu Dibukakan Terus Menerus Berdoa Berdoa Terus Menerus Yang Diajarkan Oleh Tuhan Nah Saya sendiri Heran Saudara Seringkali Kalau Saudara Ada Masalah Dengan Seseorang Bukannya Doa Malah Diposting Di sosmed Memang Memangnya Saudara Tau Tuhan Follow IG Saudara Kok Diposting Di sosmed Saya sendiri Sudah melihat Kalau ada Seorang Bermasalah Dengan Seorang Lalu Diposting Di sosmed Aduh Itu Mutunya Itu Mutu Mutu Rendah Janganlah Faith Itu Forwarding All Issues To Heaven Jadi Di Forward Semua Isu Semua Masalah Itu Kesurga Jangan Kau Punya Masalah Di Forward Di Posting Di Instagram Orang Melihat Ini Ngamuk Sama Sopo Ini Dikecewakan Sama Siapa Tidak Tahunya Nyindir Suaminya Sendiri Kan Elek Suaminya Nyindir Mertuanya Sendiri Di 2024 Di Gereja Ini Dalam Nama Yesus Di Semua Gereja IAS Tidak Ada Yang Membenci Satu Sama Lain Saya Itu Heran Tiga Hal Saudara Yang Pertama Adalah Kenapa Nggak Ada Kenapa Kok Ada Anak Tuhan Orang Kristen Anak Nggak Bisa Ngampuni Bapaknya Yang Kedua Kenapa Ada Orang Kristen Saudara Tidak Bisa Mengampuni Saudaranya Yang Ketiga Kenapa Ada Orang Kristen Pelayan Tidak Bisa Ngampuni Pelayan Satunya Ini Kok Persis Sama Gitu Saudara Ayoklah Kalau hal itu Bergantung Kepadamu Biarlah Engkau Berdamai Dengan Semua Orang Berdamai Dengan Orang Tua Berdamai Dengan Saudara Berdamai Dengan Sesama Pekerja Pelayan Tuhan Mengerti Katakan Amen Tolek Kanan Kiri Dame Yo Dame Yo Haleluya Oke Saudara Jadi Iman Dari Tuhan Yesus Itu Adalah Pray Fully Faith Coba Saudara Lihat Anak Kecil Ini Berdoa Buat Lagi Apa Tuhan Terima Kasih Untuk Hal Ini Jalan 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 Dari Mami Jangan ponto Peking Tuka Mi Peking P Jug Lihat Niet Amin Hal Lari Chor airplane Qual Dari Tan Ram Tan 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 Baik Tuhan, aku minum cucu lagi ya Aku minum cucu dulu ya Tuhan Baik El Baik Pasti ada orang tua yang ngajari anaknya ini Kalau menantuku Felicia ngajari anaknya doa Ampun Tuhan, ampun Tuhan Sama papanya juga gitu Kalau salah, mau dipukul ya Ampun Papa, ampun Kalau minta apa-apa sama papanya gak dikasih Ampun Papa, ampun Papa Itu ajarannya mboe Ya Pray fully faith Kadang orang gak punya iman tapi gak mau berdoa Karena kok alami yang buruk Saya baca artikel ketika menara kembar Twin Tower di Amerika Itu runtuh Saya pernah dengan Bu Hana Di bawah Runtuhan menara itu Sudah rata Sudah Itu yang mati tiga ribuan lebih Ditabrak sama pesawat oleh Osama bin Laden Dan itu pas jam kantor Tower yang pertama ditabrak jam 8.46 Tower yang kedua ditabrak jam 9.07 Wah Tapi ada orang-orang yang hidup Padahal bekerja di menara itu Hidup Lalu mereka semua pada bersaksi Dikumpulkan saudara Kesaksian-kesaksian itu dikumpulkan Ada yang berkata begini Aku terlambat sampai ke tempat kerja Karena itu aku hidup Kenapa? Banku macet Eh banku macet Banku pecah Aku kena macet Traffic jam Sehingga Aku tidak bisa Masuk kantor tepat waktu Coba banku gak pecah Aku ikut mati Coba aku gak kena Gak kena traffic jam Aku cepat mati Aku ikut mati Ada yang lagi Yang lainnya lagi Wah gara-gara Anakku nakal di rumah aku Mau kerja Anakku Lompat 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 Aku minum kopi Lalu Tertumpah di badanku Aku harus mandi Aku harus Jadi terlambat Tapi aku hidup Yang lain lagi Karena Alaram Yang aku pasang itu Salah pejet Lalu gak bunyi Sehingga aku telat Bangun kesiangan Aku gak ikut mati Kenapa saya sampaikan ini Kepada saudara Di dalam Yesus Kristus Tuhan Kalau engkau Seperti mengalami Keadaan yang Enggak mengenakanmu Saudara Ketahuilah bahwa Tuhan itu Pegang kendali Hidup saudara Kalau engkau Sedang dalam macet Sudahlah nikmati Bersama dengan Tuhan Kalau saudara Alami seperti Anak nakal Atau apa Karena kita Tidak tahu Di hari depan Dan cerita Tentang menara Kembar ini Orang-orang Yang sepertinya Alami buruk Tapi ternyata Akhirnya Enggak masuk Ke jumlah Tiga ribu Orang lebih Itu yang Mati Karena Kerubuhnya Menara Kembar itu Ada yang sedang Alami hal buruk Di dalam Yesus Engkau disertai Tuhan disitu Percayalah Tuhan itu Baik Dan selama-lamanya Dia baik Katakan amin Ya Lihat sekarang Kesimpulannya Saudara Karakter High living faith Itu satu Continual faith Imanmu Yang terus-menerus Iman Yang walaupun Iman Sampai akhir Tetap percaya Yesus Yang setuju Katakan Amen Practical faith Iman yang bertindak Bukan hanya Di mulut saja Namun ada Tindakan Memperkatakan Firman Dan melangkah Melakukan firman Practical faith Yang ketiga Prayerful faith Iman disertai Doa Iman kepada Bapak Komunikasi Dengan Bapak Berdoalah Sampai Apa yang Didoakan Tuhan Jadikan Mari kita berdiri Bersama-sama Naikkan pujian tadi Sekali Yesus Selamanya Tetap Yesus Haleluya Haleluya Yesus Ajar ku Mengerti Saat ku tak Melihat Jalanmu Ingatkan Aku Hidup ini Adalah Semua 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 katakan Yesus Ajar ku Berserah Pada Rencana Dan Kehendamu Apapun itu Aku tahu Pasti yang terima Pasti yang terima Mari semua Mengangkat tangan Katakan Ku percaya Yesus Ku percaya Yesus Apapun yang terjadi Tetap Ku percaya Walau Walau Mujicat Tak Datang Iman ku Takkan Koyang Sekalimu Percaya Yesus Selam Selamanya Ku percaya Semua katakan Yesus Ajar ku Mengerti Saat ku tak Melihat Jalanmu Ingatkan Aku Hidup ini Hidup ini Adalah Milikmu Yesus Ajar ku Berserah Pada Rencana Dan Kehendamu Apapun itu Aku tahu Pasti Yang terbaik Ku percaya Yesus Ku percaya Yesus Apapun Yang terjadi Tetap Ku percaya Walau Cicat Tak Datang Iman ku Takkan Koyang Sekali Ku percaya Yesus Selamanya Ku Percaya Saya undang Bu Hana Maju ke depan Kita akan Doa pengurapan Pengurapan sudah ada di dalam diri saudara Ketika engkau diolesi Itu sebagai remembrance Kau diingatkan Kau diingatkan Dikobarkan Dan engkau pulang dari tempat ini Dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat Sendiri gagal Dengan penyertaan Tuhan Kau meraih keberhasilan-keberhasilan Dengan Double portion of his presence Dengan Hadirat Tuhan yang lipat ganda Menguasai hidupmu Kau kubarkan Lebih besar lagi Akan ada hasil yang lebih dahsyat Saya undang Rekan-rekan yang mau Ikut mengurapi Silahkan maju ke depan Ada Pak SBY Samporno Budi Yudi Naik disini boleh Naik disini Ada Pak Besan ada ya Pak Besan ya Pak Besan majulah Pak Besan Ikut mengurapi Ada Pak Rusti ikut mengurapi ya Pak Rusti ya Ayo maju Pak Rusti Ikut mengurapi Lalu ada Pak Budi Pak Budi Yulan Tolong Pak Budi Yulan Bisa ikut Maju ke depan Dalam nama Yesus Bukan engkau yang mengurapi Tetapi kuasa dari tempat yang maha tinggi Menjamah diri saudara Dan Diingatkan Dalam dirimu Ada urapan Yang dikobarkan Silahkan sekarang Jemaat maju ke depan Karena ruang di depan ini Sedikit ya Bagaimana mengaturnya Tolong para diagen bisa Membantu untuk menatanya dengan baik Haleluya Tuhan Bubukanlah kuasamu pada minyak urapan Jika dioleskan di dahi kami Menjadi remembrance Ketika kami percaya Yesus roh kudus Menolong kami Mengurapi kami Dan urapan itu ada di dalam diri kami Dan biarlah dikobarkan Di dalam nama Yesus Engkau selama-lamanya menyertai kami ya Tuhan Dan biarlah Penyertaanmu semakin besar Semakin menguasai sepenuhnya kehidupan kami Semua jemaatmu yang diurapi saat ini Bukan oleh manusia Tapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi Ada atas mereka semuanya Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Haleluya Orang masyarakat Semak seni katakan Ku percaya Yesus Ku percaya Yesus Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Tak ku percaya Walau mujizat tak datang Iman ku takkan goyang Sekalibu percaya Yesus Selamanya ku percaya Sekalibu percaya Yesus Sekalibu percaya Yesus Sekalibu percaya Yesus Selamanya Yesus Harapanku takkan hilang Karena kasihnya Karena kasihnya Sekaranku ada Oh Yesus ku Ku cinta kau selamanya Oh Yesus Sekalibu percaya Yesus Sekali Yesus Selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku, ku cintakan selamanya Yang sudah diurapi boleh bangkit berdiri Mari kita deklarasikan, ucapkan Harapanku tak akan hilang Sekarang kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku, ku cintakan selamanya Kali Yesus selamanya Yesus Harapanku tak akan hilang Karena kasihnya sekarang ku ada Oh Yesus ku, ku cintakan selamanya Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memengingkanku Aku percaya Tuhan ku dasyat Kau turun tangan Memerkatiku Aku percaya Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memulingkanku Memulingkanku Aku percaya Tuhan ku dasyat Kau turun tangan Memerkatiku Aku percaya Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Kau turun tangan Memulingkanku Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Kau turun tangan Memulingkanku Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memulingkanku Kau turun tangan Memulingkanku Tuhan ku ajar Kau turun tangan Lalu Memulingkanku Kau turun tangan Ajar ku, 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 ajar ku kami memuji kebesaran. Mari angkat kedua tanganmu, puji dan sepania. Ajar Tuhan, ajar ku, ajar ku, ajar ku, ajar ku, ajar ku, ajar ku. Ajaan Tuhan Ajaan Tuhan Membunji kebesaranku Ajaan Tuhan 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 Ajaan Tuhan